Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel muara sungai adem Allahumma suli'ala muhammad Allahumma suli'ala muhammad Allahumma suli'ala muhammad kali ini kami akan menceritakan tentang sholat istisqa yang dilakukan oleh masyarakat desa penongo dan musbika bertempat di halaman pondok pesantren Darul Amin desa penongo yang diasuk oleh Kiai Ahmad Rofiki kegiatan ini dilakukan karena hujan tidak kunjung di tamu padahal sumber air sudah mulai mengecil serta tanaman sudah melayu dan mengering Alhamdulillah pada hari ini di pondok pesantren Darul Amin desa penongo ke jambatan hujalid yang di asih oleh Kiai Rofiki Alhamdulillah kali ini bisa melaksanakan sholat istisqa yaitu minta hujan dimana musim kemarau sekarang ini memang agak lain dari yang dulu-dulu kalau yang sekarang ini agak panjang dan masyarakat desa penongo ini sangat membutuhkan air utamanya untuk minum dan Alhamdulillah dengan kerjasama antara masyarakat dan pondok pesantren Darul Amin ini surat istikok yaitu memohon turunan hujan bisa dilaksanakan Terima kasih telah menonton! dan disini setelah dilaksanakan sholat istisqa ini selesainya ini ibu-ibu ini membagi-bagi da'wat dan filosofinya da'wat ini bukan seperti zaman dahulu kalau disumbur-sumbur itu katanya disawur-sawurkan itu tapi disini merupakan sodaka dan sodaka ini adalah memancing agar masyarakat ini bisa mengartikan sodaka ini imbalannya apa jadi diawali dengan sodaka sodaka ini adalah merupakan berkorban dulu baru bisa mengambil hasilnya tanpa berkorban mana orang bisa dapat meraih cita-citanya solat istisqa adalah solat minta hujan yang dianjurkan oleh agama Islam pada zaman dahulu ada budaya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk meminta hujan yaitu dengan melakukan ritual ujung dan hujan da'wat artinya masyarakat pada saat itu membawa da'wat dan menghambur-hamburkannya pada kegiatan kali ini budaya hujan da'wat tetap dilakukan tetapi dengan cara yang berbeda yaitu da'wat yang dibawa tidak lagi dihambur-hamburkan melainkan diminum bersama sebagai bentuk sedekah tata cara solat istisqa mirip dengan solat id yaitu dua rokaat pada rokaat pertama membaca takbir sebanyak tujuh kali dan pada rokaat kedua membaca takbir sebanyak lima kali setelah selesai solat terdapat khutbah sebanyak dua kali khutbah ini berisi anjuran untuk beristighfar memohon ampun dan merendahkan diri kepada Allah serta berkeyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan olehnya kemudian dilanjutkan dengan doa bersama-sama Alhamdulillah untuk pelaksanaan solat istiqa yang kita adakan di halaman mus'olah darut amin ini sudah telaksana yang mana untuk pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh seluruh warga masyarakat desa Kenongo juga dihadiri oleh dari musbika Kecamatan Kecalit yaitu Baru Ibu Ramil maupun dari Bosai dan juga dari seluruh apelah desa yang ada di sini sangat mendukung sekali termasuk juga didukung oleh ibu-ibu muslimatan dan juga ibu-ibu kakak yang telah berperan serta membantu pelaksanaan kegiatan solat istiqa ini yaitu dengan membagi-bagikan dapet sebagai bentuk sodakoh yang kita berikan ke sesama warga dan juga khususnya ke jamaah di tempat solat istiqa ini demikian cerita kami kali ini semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih sampai jumpa di cerita kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati